Ya Allah Hanya engkau lah tempatku bergantung Dan meminta petunjuk Hamba percaya bahwa takdirmu Tidak ada yang benar dan salah Yang ada hanyalah Yang baik Maka berikanlah jalan terbaik bagi hamba Untuk bisa kembali bersama Kania Dengan ridomu ya Allah Amin Mas Adam Lagi mikirin apa Bangung aja Lagi mikirin cewek ya Mikirin cewek engga Udahlah mas Kalo mas Adam lagi deket mas cewek Langsung temak aja Jangan nunggu lama Cewek tuh kalo nunggu lama Dia bakal ngejauh Ini bagi gue gimana Oh iya Hampir lupa Mas Adam dipanggil Pak Andre Terima kasih Oke ayo Pak Kita ini honor kamu mengajar Janet Terima Tapi Pak ini banyak sekali Sudah terima saja Ya itu gak pantes dibayar segini banyak Cukup setengahnya aja Gak gitu Pak Ma Kita pantas menerima uang itu Enggak Pak Dia kan ngajarnya nyantai kayak begitu Gak pantas dibayar banyak Lagian kan dia baru kerja berapa hari Gak patut dibayar banyak Setengahnya cukup lah Nih setengahnya Terima Tuh gak usah banyak-banyak Nanti gede kepala Maafkan istri saya ya Pita Iya Pak Nama apa Maafin Mama Tiri Janet ya Pak Vita Mama Mila emang galak Oh Jadi itu Mama Tiri Janet Iya Papa nikah sama Mama Mila setelah Mama Janet meninggal Mudah mudahan Kan dia senang Waalaikum Dan Waalaikum Sam Kamu ngapain disini Enggak Enggak ngapa-ngapain Kamu yang ngapain disini Iya tadi aku lewat Terus aku Enggak sengaja liat kamu Makanya aku langsung turun Pemobil aku disitu Soalnya Sekarang aku lagi bener-bener males banget Di rumah Dan Kenapa lagi kan ya Ya biasalah Mama tuh selalu rusak-rusakin aku terus Supaya aku mau peringkat ke Belanda Sama Figo Tapi untungnya aku masih ada proyek Sekolah gratis disini Dan Cipu aku Ya ada alasan Buat tetap stay disini Kan ya Aku mohon sama kamu Kamu jangan lakukan tindakan Giga bah kayak kemarin lagi Kabur-kaburan seperti itu Iya dan Aku janji kok gak akan kayak gitu lagi Oh iya Kita ada janji Jangan lupa Lusa Aneh kenapa sih Nah iya Jadi mobil kamu deket kan Aku ngobrol-ngobrol Aku udah berangi Assalamualaikum Assalamualaikum Apa sih aduh Apa-apaan sih kamu Bikin malu aja Kembalikan uang itu ke Pita Enggak Aku curiga Kenapa kamu ngasih banyak sama dia Jangan-jangan kamu suka sama dia Ngomong apa sih kamu Kita itu pantas diberi lebih Karena dia mengajar dengan baik Buktinya Buktinya nilai pelajaran janet Bagus semua itu kan karena dia Baik apanya Hah Dia ngajar janet itu Sama susahnya Seperti aku ajar dijan Kalau Kamu mau ngomelin aku Gara-gara belain Untuk guru lens Mending kamu keluar Dan gambar ini Keluar Terserah kamu lah Gara-gara belain Ketemu sama si Yunus Dia cerita Kalau dia ketemu sama anaknya Pak Harim Kalau Pak Harim itu Meninggal tuh Itu loh Mendadak itu Kena jantungan Selangat jantung Iya Selangat jantung Mie 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 gak percaya kan Iya Mie masih gak percaya Kalau Pak Harim tuh Dengan muda Padahal Mie tuh Jalan dari pengkolan sana Loh Terus Si Yunus itu kan Rencananya mau beres-beresin Makamnya Pak Harim Tapi Dia gak punya uang Sangat nyata Banyak ya Biaya hidupnya juga besar ya Emang anaknya berapa? Berapa ya? Kalau memang tidak keberatan nih Jadi Gue nih Nguakilin Gini gue nih Minta sumbangan aja Alakadarnya Buat beresin kuburannya gitu Mau warga gitu Ya bener bener Coba yang pertama Nanti saya ngomong ke Bopak dulu aja Sebab itu Bopak juga mau kan Biasalah Kita sama Mbak Allah Iya Garis bing Bopak Kastelo Oke Berarti permasalah udah kelar kan? Insya Allah udah kelar Ya udah kalau begitu Ini Ini pas banget loh momennya ini Ini jarang-jarang loh Terjadi tuh kayak gerhana bulan gitu loh Tiga kandidat disini semua loh Mada Udah tinggal dipilih Bentukan Apaan? Puncat bel gitu loh Tetot Memang kayak pemilihan-pemilihan Ibo itu Enggak lah Yang terpenting Apapun Yang diminta sama Porate Untuk membantu kuburannya Pak Karim Aku yang handle Ikhlas tapi ya Bang Bopak Aku ikhlas Porati Dan Porati pun tahu kan Diantara tiga ini Siapa yang terbaik Iya kan? Yang terbuka terhadap Porati Empati sama Porati Bahasa Inggris ya Ngecare lah gitu Ngecare Iya kan? Hahaha Kayaknya kapan-kapan kamu harus ikut aku ngajar di rumah Janet deh Apa yang apa? Soalnya Di bangku Meja belajarnya Janet itu ada yang aneh Aku pernah lihat Ada anak kecil cowok duduk disitu Kata Janet sih itu kakaknya Sebentar-sebentar Janet pernah bilang sih kalo dia punya kakak Namanya Zidan Tapi udah meninggal beberapa minggu yang lalu Kok bisa? Tapi masa arwahnya gentayangan Atau mungkin Vita ini kecapean Jadi halusinasi Ya? Prisil Prisil Kamu udah tahu please Ada apa sih? W прошл mah dinosaurs ks 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.